Turut membantu mempromosikan kawasan wisata di Sleman, Badan Promosi Pariwisata Sleman mengajak para pelaku wisata, media, dan para mahasiswa asing mengunjungi beberapa destinasi unggulan di Kabupaten Sleman. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan informasi berbagai destinasi wisata yang menarik di kawasan Sleman, khususnya Sleman Barat kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman terus fokus untuk mengembangkan pariwisata di sisi barat di Lima Kapanewon. Pengembangan wisata di sisi barat perlu dilakukan untuk pemerataan pariwisata yang selama ini didominasi sisi utara kawasan Merapi dan sisi timur kawasan Prambanan. Turut membantu mempromosikan kawasan wisata di Sleman, Badan Promosi Pariwisata Sleman, BPPS Sleman mengajak para travel agent atau agen perjalanan, media masa dan juga mahasiswa asing yang sedang berkuliah di Yogyakarta mengunjungi beberapa destinasi unggulan di Sleman, khususnya kawasan Sleman Barat. Para peserta Femtrip kali ini diajak mengunjungi beberapa destinasi seperti Goblik Farm yang mengelola peternakan kambing dan pengolahan susu, dilanjutkan mengunjungi desa wisata Grogol dengan potensi seni budayanya, di mana para peserta sangat antusias saat itu diajak untuk membuat wayang suker. Terlihat mudah, bikinnya sulit. Buat sulit itu karena, apa itu, bahasanya. Yang menganamnya itu halus, harus halus. Kalau salah satu, salah. Tidak bagus. Ini baru pertama ini? Ini baru pertama kali bikinnya. Melalui Badan Promosi Pariwisata Sleman atau BBPS, Dinas Pariwisata Sleman berharap pengembangan wisata di sisi barat ini sebagai upaya pemerataan pariwisata agar potensi wisata di Sleman Barat bisa lebih maju dan berdampak bagi masyarakat. Kami ditugasi untuk mengembangkan pariwisata di sisi barat yang memang selama ini belum begitu terekspos. Nah, salah satu di antara sekian banyak pariwisata di sisi barat ini yang potensial, salah satunya di sini Brogol, wisata-wisata budaya yang memang ada ciri khas keunikan tertentu di sini yaitu masyarakatnya begitu aware terhadap beradaan wayang. Sehingga di sini ada wayang kulit, ada wayang suket, kemudian wayang orang juga sampai penyewaan. Selain Goblik dan Brogol, wisata Sleman Sisi Barat juga dikenal dengan potensi wisata pertanian, salah satunya seperti yang dikembangkan di dusun Cibuk Kidul Seyegan. Di tempat ini, wisatawan dengan menaiki kereta mainan bisa menyaksikan konsep pertanian Minapadi yang pernah mendapatkan penghargaan dari PBB. Dusun ini juga berhasil dalam mengolah sampah secara mandiri yang dikelola komunitas wisata setempat. Demikian Doni Rahmat, Nurman Novika, TV Rijogja melaporkan.